Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini Bersama saya Chandra Gupta Pada kesempatan video kali ini Kita akan melanjutkan pembahasannya Buat teman-teman yang mempersiapkan Tes substansif PPG Prajabatan tahun 2023 Gelombang 2 Tonton video ini karena mungkin Akan banyak insight baru Atau hal-hal baru Pengetahuan baru yang nantinya bisa Menjadi modal ketika teman-teman les Dan topik yang kita bahas Kali ini itu untuk Materi atau program studi PPKN Kemudian bagi teman-teman Yang ingin mendapatkan soal-soal Yang seperti di video-video Di channel ini Teman-teman bisa order e-book Soal PPG Prajabatan Tahun 2023 Caranya gampang banget tinggal klik Di link deskripsi Teman-teman akan terhubung dengan kontak saya Selanjutnya bisa DM Bisa chat WA Dan untuk harganya Harganya insya Allah terjangkau Saya yakin teman-teman mampu untuk membayarnya Semoga ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Kita langsung aja masuk di pembahasan Soal yang pertama Oke kita mulai dari soal nomor satu Pengadilan yang sehari-hari Menilai dan memutuskan perkara Dalam tingkat pertama Dari segala perkara Perdata dan pidana Untuk semua golongan penduduk adalah A. Pengadilan tinggi B. Pengadilan negeri C. Pengadilan militer D. Makama agung E. Pengadilan tata usaha negara Dari kelima ini Manakah pengadilan yang mengurusi tingkat pertama Di semua golongan penduduk Jawabannya adalah Ya jelas Jawabannya adalah pengadilan negeri Nah kalau militer jelas untuk militer Jawabannya B Kita lanjut di soal nomor dua Makna yang terkandung Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang dasar 1945 Diantaranya adalah A. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa B. Negara yang rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa C. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk tidak menganut suatu agama D. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama E. Hanya ada lima yang diakui keberadanya oleh negara Apa sih bunyi pasal 29 ayat 2 Jadi kalau teman-teman cek di undang-undang dasar Pasal 29 ayat 2 itu negara menjamin kemerdekaan setiap orang Untuk memeluk agamanya beribadah menurut kepercayaan Nah itu bunyi pasal 29 Sehingga makna yang tepat itu adalah Yang adalah D. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama Kalau yang C ini jelas salah Kebebasan bagi rakyat untuk tidak menganut suatu agama Ini jelas salah karena kita tahu bahwa kita memiliki negara agama Bukan negara yang tidak beragama Sesuai dengan pasal 2 bahwa Negara itu menjamin kebebasan untuk Setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing Kita lanjut di soal nomor 3 Isu kebebasan mencuat pada saat terjadinya pemilu kada serentak Kita sebagai bangsa harus menerima kenyataan terhadap adanya perbedaan Namun semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi prioritas utama Pernyataan ini memiliki semangat sesuai dengan A. Pokok pikiran pertama B. Pokok pikiran kedua C. Pokok pikiran ketiga D. Pokok pikiran keempat E. Pokok pikiran kedua dan ketiga Jawabannya adalah A. Pokok pikiran pertama Apa sih bunyi pokok pikiran pertama? Jadi pokok pikiran pertama itu Negara melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dengan berdasar atas persatuan pokok pikiran persatuan Jadi kata kuncinya di pokok pikiran pertama itu adalah persatuan Kita lanjut di soal nomor 4 Dalam memberikan gerasi Maka presiden selaku kepala negara Harus meminta persetujuan dari A. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR B. Dewan Pertimbangan Daerah C. Makama Konstitusi D. Makama Agung E. Kejaksaan Agung Jawabannya adalah D. Makama Agung Oke kita lanjut di soal nomor 5 Dalam pemilu Baik legislatif maupun eksekutif Untuk di daerah pedalaman Masyarakatnya cenderung melakukan sikap apatis Hal ini jika ditinjau dari budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia sekarang Menunjukkan adanya A. Budaya politik kaula B. Budaya politik parokial C. Budaya politik pasif D. Budaya politik kolonial E. Budaya politik partisipan Nah dari kelima ini Manakah yang dimaksud dengan Manakah yang dimaksud dengan Dalam pemilu legislatif maupun eksekutif Di daerah pedalaman itu cenderung melakukan sikap apatis Nah itu termasuk budaya politik apa Jawabannya adalah B. Budaya politik parokial Apa sih pengertian budaya politik parokial Budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya itu sangat rendah Karena cenderung di daerah-daerah terutama di desa-desa Mereka lebih fokus untuk mencari kebutuhan sehari-hari bekerja Atau bercocok tanam Ataupun melakukan hal-hal yang lainnya Sehingga edukasi tentang politik Tentang perkembangan zaman Mereka tidak terlalu memperhatikan Sehingga cenderung apatis Jadi jawaban yang benar adalah B. Budaya politik parokial Nomor 6 Orde baru lahir dengan sebagai upaya menegakkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI Tahun 1945 Dalam praktek ketatanegaraan kehidupan demokrasi secara berjalan A. Pesudo demokrasi B. Komunisme C. Demokratis D. Radikal E. Ditaktor Jadi masanya di Orde baru sampai sekarang Praktek ketatanegaraan kehidupan demokrasi berjalan seperti apa? Jelas bukan komunis ya Apalagi diktator Jadi jawaban yang tepat apa? A. Pesudo demokrasi Jawabannya A Nomor 7 Dalam navigasi masyarakat Keberadaan pers menjadi sarana utama Dalam melanjutkan atau menyambungkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Hal ini mengandung arti bahwa peran pers adalah A. Wadah hiburan masyarakat luas B. Alat propaganda kebijakan publik C. Sarana komunikasi politik D. Pendukung propaganda pemerintah E. Penyalur kepentingan masyarakat luas Di sini fungsi pers itu adalah Sarana untuk menyambungkan aspirasi masyarakat Berarti jawaban yang tepat itu adalah C. Sarana komunikasi politik Jadi pers itu mempunyai positif dan juga negatifnya Positifnya masyarakat itu bisa menyambungkan aspirasinya kepada pemerintah Walaupun sekarang di era teknologi Masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasinya melalui media sosial Ataupun menggunakan media-media online lainnya Tanpa harus melalui pers Karena sekarang pers itu cenderung sebagai propaganda pemerintah Ya seolah-olah membagus-bagusi pemerintah Gak semuanya tetapi banyak pers yang melakukan seperti itu Lanjut nomor 8 Nomor 8 Setiap perjanjian yang telah disepakati Harus ditaati dan dilaksanakan oleh peserta kesepakatan Merupakan salah satu sebagai perjanjian internasional Yang disebut A. Cortesi B. Bonavit C. Reciproxiti D. Fakta Sanservada E. Egality Rights Jadi perjanjian yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh peserta kesepakatan Itu di dalam perjanjian internasional disebut apa? Jawabannya adalah D. Fakta Sanservada Apa sih fakta Sanservada? Itu norma dasar dalam hukum internasional Jadi secara umum diartikan sebagai terikatnya suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional Yang diakibatkan oleh persetujuan dari negara tersebut Untuk mengingkatkan diri dengan perjanjian internasional Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9 Proses pembukaan dan penempatan pergantian di antara kedua negara Yang membangun hubungan penyiapan melalui beberapa tahapan Salah satunya adalah A. Mewakili negara pengirim di negara penerima B. Masing-masing pihak mengajukan permohonan persetujuan untuk menempatkan diplomat C. Menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima D. Mewakili pemerintah negaranya E. Meningkatkan persahabatan Jadi biasanya antara kedua negara itu kan biasanya membuat kerjasama Atau biasanya membuka penempatan pergantian di antara kedua negara Nah, salah satunya itu seperti apa? Jawabannya adalah yang B. Masing-masing pihak mengajukan permohonan persetujuan untuk menempatkan diplomat Jadi masing-masing negara mengajukan Misalnya dari Indonesia mengajukan ke negara Malaysia Malaysia juga memberikan diplomat Nah, ini adalah bentuk pembukaan dan penempatan pergantian di antara kedua negara Nomor 10 Suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengketaan internasional Dalam penyelesaian putusan kepada lembaga-lembaga peradilan disebut A. Konsiliasi B. Jasa baik C. Arbitrasi D. Negosiasi E. Adjudikasi Jawabannya adalah E. Adjudikasi Apa sih pengertian adjudikasi? Ini adjudikasi itu biasa disebut dengan adjudication Itu proses penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat Atau di tengah-tengah persengketaan internasional Nah, metode ini penyelesaiannya perkara di luar proses peradilan Antara dua pihak yang diperkarakan Jadi di luar proses peradilan Nah, ini disebut adjudikasi Nomor 11 Pancasila sebagai ideologi terbuka Menganduk makna bahwa A. Nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat dirubah oleh siapapun B. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan Sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia Dan tuntutan perkembangan zaman C. Nilai-nilai dasar Pancasila harus menjadi pegangan para pejabat negara E. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat ditafsirkan sebagai hukum Tuhan E. Nilai-nilai dasar Pancasila hanya merupakan slogan belaka Nah, apa sih makna dari ideologi terbuka? Jawabannya yang mana? Jawabannya jelas yang B Nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan Sesuai dengan dinamika kehidupan maupun perkembangan zaman Jadi tidak tertutup ya Nah, negara-negara tertutup itu misalnya Korea Utara Itu sangat sulit menerima dinamika zaman Sehingga mereka lebih tertinggal dibanding Korea Selatan Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila itu sangat relevan Untuk saat ini maupun untuk masa depan Nah, inilah kelebihan dasar negara Indonesia Pancasila Jawabannya B Nomor 12 Pancasila sebagai sumber nilai dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Demikian pula sumber nilai Pancasila memiliki makna A. Etika dalam kehidupan remaja bangsa Indonesia sebagai generasi penerus bangsa E. Etika pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang sederajat C. Dasar moral tentang estetika berkaitan dengan sikap dan tingkah laku antar golongan E. Dasar moral tentang baik-buruk berkaitan dengan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia E. Etis moral yang menjadi penjaman pejabat negara dalam menjalankan pemerintah Nah, jadi maknanya adalah Nilai Pancasila memiliki makna apa? Jawabannya adalah D. Dasar moral tentang baik-buruknya baik berkaitan dengan tingkah laku bangsa Indonesia Jadi standar tingkah laku atau sikap masyarakat terutama rakyat Indonesia itu menggunakan dasar moral dari Pancasila Ketika ada sikap ataupun tingkah laku yang bertentangan dengan Pancasila Berarti ini bukan menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Oke, kita lanjut di soal nomor 13 Berdasarkan Undang-Undang 1945 Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan sistem kabinet presidensial Sedangkan berdasarkan konstitusi RIS 1949 Ialah A. Kesatuan Republik berbentuk Republik B. Republik dengan sistem kabinet parlementer C. Republik berbentuk federasi D. Kesatuan dengan sistem demokrasi terpimpin E. Serikat dengan sistem konstituional Nah, jadi Indonesia itu sering terjadi perubahan bentuk pemerintahan Atau membentuk sistem kabinetnya Nah, jadi tahun ini kan bentuknya Republik Indonesia Nah, tahun-tahun sebelum merdeka maupun saat masa-masa mempertahankan kemerdekaan Sering terjadi perubahan Nah, pada tahun 1949 Berdasarkan konstitusi RIS Bentuk negara Indonesia itu apa? Jawabannya adalah C Bentuknya federasi Jadi bentuk Indonesia itu pernah dibentuk dalam federasi Misal contohnya kayak di Amerika itu kan federasi Nah, tapi sekarang kalau Indonesia menggunakan bentuk Republik ya Kesatuan Republik Indonesia NKRI Jadi negaranya itu berbentuk Republik Oke, kita lanjut nomor 14 Badan eksekutif dalam arti luas A. Kepala negara B. Kepala pemerintahan C. Seluruh lembaga negara D. Presiden dan kabinet E. Seluruh bangsa dan negara Apa sih yang dimaksud dengan eksekutif Ya, kita tahu dalam sistem demokrasi itu ada yudikatif Ada eksekutif Ada legislatif Nah, kalau eksekutif arti luasnya apa? Jawabannya adalah C. Seluruh lembaga negara Ya, misalnya Menteri Ya, itu termasuk eksekutif Contoh lagi misalnya Polisi Kapolri TNI itu eksekutif Oke, jawabannya adalah C Nomor 15 Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia Sebelum amandemen Undang-undang negara Republik tahun 1945 adalah A. Presiden dan wakil presiden Memegang jabatan selama tahun Dan dapat dipilih kembali B. Lembaga eksekutif produktif menghasilkan undang-undang C. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR D. DPR mengontrol presiden E. Presiden dan wakil presiden Dipilih langsung oleh rakyat Dengan memperbarui masa jabatan Dari kelima ini Manakah kelemahan Undang-undang dasar Sebelum amandemen Dalam sistem pemerintahan Indonesia Jawabannya adalah E. Wakil ataupun presiden Dipilih langsung oleh rakyat Dengan memperbarui masa jabatan Kalau mengontrol presiden Saat ini DPR memang tugasnya Mengontrol eksekutif Nah jadi ini bukan kelemahan Ya Kelemahannya di yang E Nomor 16 Perhatikan dengan seksama Pernyataan di bawah ini Dari stasiun Dari tulisan ini ya 1-6 Mana yang termasuk peran pers Dalam masyarakat komunikasi Yang pertama kontrol sosial Di lembaga sosial 3 presur grup 4 pendidikan 5 lembaga keuntungan 6 informasi media Dari ke-6 ini Manakah yang termasuk Peran dalam komunikasi masyarakat Jawabannya jelas ya Yang pertama itu adalah Sebagai informasi Berarti 6 Yang kedua itu sebagai Kontrol sosial Ya jadi 1 dengan 6 Nah 1 dengan 6 cuma ada di C Yang ketiga itu adalah pendidikan Jadi peran pers dalam komunikasi masyarakat Yang pertama kontrol sosial Yang kedua itu adalah pendidikan Dalam arti sebagai pers itu harus mengedukasi masyarakat Yang ketiga itu adalah informasi Kita mendapatkan informasi tentang perkembangan Atau perubahan Apapun berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah Nah ini adalah fungsi dari pers Jawabannya C Nomor 17 Dalam melakukan liputan Dan pemberitaan peristiwa kejahatan Asusila terhadap anak-anak Sesuai dengan kode etik jurnalistik Seorang jurnalis tidak diperbolehkan A. Menyebutkan identitas kejahatan Asusila B. Melakukan pemberitaan tanpa didampingi orang tua C. Melakukan jurnalisme dalam berupaya Jurnalisme investigasi D. Mengekspos tempat kejadian perkara E. Melakukan wawancara tanpa izin polisi Nah jadi manakah sikap Yang tidak diperbolehkan Berkaitan dengan kejahatan asusila terhadap anak Kode etiknya apa yang tidak boleh Jawabannya adalah A. Menyebutkan identitas kejahatan asusila Karena ini bisa menimbulkan efek negatif ke depannya Maka sebagai seorang pres itu tidak boleh Mungkin biasanya disebutkan dengan inisial dan umur Ini untuk menutupi identitas penjahat Kita lanjut nomor 18 Salah satu jejak melampaui media masalah Salah satu jejak melampaui media masalah adalah Banyak pemberitaan yang sifatnya menyebarkan permusuhan Atau biasa kita kenal dengan head speech Yang dilakukan oleh kita sebagai masyarakat Informasi adalah A. Ikut serta menyebarkan berita tersebut Boleh enggak? Jelas tidak boleh B. Memblokir situs tersebut Bisa jadi C. Melaporkan situs atau media sosial tersebut Bisa jadi D. Melakukan cek dan recek kembali tentang kebenaran berita Bisa jadi E. Melakukan penyelesaian terhadap akses informasi Media cetak, media siaran maupun media online Nah ini masih belum jelas melakukan penyelesaian itu maknanya apa Jadi Cara kita untuk mencegah atau Pemberitaan yang tidak benar Itu adalah yang pertama jelas kita Melakukan cek dan recek Jadi jawabannya itu adalah D. Sebelum kita share Ataupun sebelum kita bagikan Di grup ataupun di media sosial kita Kita harus tahu dulu nih Dasarnya atau datanya berasal dari mana Sumbernya memang kredibel atau tidak Jangan serta-merta Karena kita Yakin bahwa ini akan viral Lalu kita sebar ini Jelas berbahaya Kalau berita yang kita sebar ini Tidak benar Atau hoak Maka kita bisa terkena Pidana Ataupun undang-undang yang berkaitan dengan Undang-undang ITE Ataupun lainnya Jadi kita cek dulu nih Sebelum kita Sebarkan Jadi jawabannya adalah D Nomor 19 Di bawah ini Dampak negatif Peredaran Di bidang ekonomi Yang harus diwaspadai oleh Bangsa Indonesia Jadi Apa sih dampak negatif Tentang peredaran Maksudnya ini Peredaran Barang di bidang ekonomi A. Penjajahan baru di bidang ekonomi B. Penggunaan sistem Nilai tukar uang yang tidak tetap C. Budaya materialisme D. Budaya nongkrong di fast food E. Etos kerja rendah Kira-kira apa sih dampak negatif Dampak negatifnya adalah Jelas yang A. Penjajahan baru di bidang ekonomi Nah mungkin Kalau kita pada tahun sebelum 1945 Kita dijajah secara fisik Kita ditodong Kita dipukul Tetapi di era yang saat ini modern Itu tidak terjadi lagi Maka penjajahan yang Orang-orang jahat lakukan adalah Menggunakan Penjajahan dengi bidang ekonomi Menguasai sumber daya alam Menggunakan alat-alat negara Menyuap pemerintah Untuk melegalkan usahanya Ini adalah cara-cara penjajahan baru Yang mungkin orang-orang tidak tahu Bahwa itu adalah bentuk penjajahan juga Oke jawabannya A ya Nomor 20 Salah satu faktor penentu dalam era globalisasi Yaitu faktor teknologi informasi Yang berkembang cepat dan skala masif Namun seringkali digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Untuk menyebarkan faham terlarang Seperti komunisme Dan radikalisme melalui media sosial Maupun lewat netizen jurnalis Seperti blog dan web Hal yang paling efektif Untuk menangkal pengaruh negatif penyebaran faham tersebut adalah A. Pengenaan hukum yang berat Bagi pelaku penyebaran tentang ajaran terlarang B. Edukasi bagi masyarakat dan membahayakan ideologi-ideologi Medan radikalisme melalui jalur pendidikan dan keluarga C. Membentuk divisi penegakan kejahatan cyber yang handal di dalam kepolisian D. Seminar dan pelatihan bayar ideologi radikal dan komunisme E. Kontrapropaganda oleh pemerintah melalui media masa Jadi cara yang paling efektif Seperti apa untuk mencegah radikalisme dan komunisme Jelas ya kita edukasi masyarakat tentang ideologi-ideologi tersebut Sehingga mereka akan sadar ketika mereka dipengaruhi Maka mereka akan menolaknya Nah disini radikalisme disini bukan berarti Islam ya Jadi terkadang orang-orang itu melabeli orang-orang Islam itu radikal Karena misalnya ingin menjatuhkan negara Enggak itu hanya omong kosong Ya niat orang Islam jelas Untuk Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh Aram Sehingga peraturan-peraturan aturan dalam Islam itu bisa digunakan Ataupun diterapkan di dalam suatu negara Sehingga menghasilkan negara yang makmur Jadi isu radikal ini hanyalah isu-isu yang mungkin Demi menguntungkan kelompok tertentu Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan isu-isu tersebut Jadi cek dulu Dan juga kita harus banyak belajar dari orang-orang yang sudah faham mengenai hal ini Jadi jawabannya B Oke itu tadi 20 pertanyaan soal PPKN Buat teman-teman yang persiapan tes PPG tahun ini Saya doakan teman-teman bisa lolos dan bisa menjadi mahasiswa PPG perajabatan tahun 2023 angkatan kedua Semoga teman-teman sehat selalu Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini